Trik maestro mengupas tes karakteristik pribadi tes menggambar pohon Tes menggambar pohon atau baum tes Tes menggambar pohon atau baum tes merupakan salah satu jenis tes psikologi berupa tes menggambar pohon dengan aturan yang jelas dan sudah ditetapkan ketentuannya Tes menggambar pohon bertujuan untuk mengukur besarnya ego, emosionalitas, kepekaan, sikap, dan adaptasi dalam diri seseorang Tips dan trik mengerjakan tes menggambar pohon Jangan menggambar pohon beringin, kelapa, pisang, semak belukar seperti padi dan tebu, atau cemara karena pohon-pohon itu tidak bercabang Gambar pohon sesuai dengan posisi atau jabatan yang Anda lamar, atau sesuaikan dengan tujuan tes Gambarlah secara detail di tiap-tiap bagian pohon, seperti pada tangkai, bentuk daun, kerapatan daun, buah, akar, bahkan alur pohon Gambar daun-daun yang lebat atau rindang Artinya Anda menaungi orang-orang di sekitar dan di bawah Anda Gambarlah pohon yang tinggi menjulang Artinya Anda adalah seorang pembelajar yang mempunyai cita-cita dan harapan Gambarlah batang pohon yang cukup besar dan terkesan kuat Hal ini menggambarkan Anda adalah seorang yang kuat Gambarlah juga akar yang kokoh Artinya Anda mempunyai pegangan hidup dan pendirian yang kuat Lengkapilah gambar Anda dengan buah yang menyimpulkan bahwa sesukses apapun Anda, Anda tidak melupakan orang-orang di sekitar Anda Berilah nama pohon yang digambar pada bagian bawah gambar Berikut kita sajikan lembar latihan tes menggambar pohon Dalam mengerjakan tes menggambar pohon diberikan waktu selama 10 menit Petunjuknya adalah gambarlah sebuah pohon Contoh gambar tes menggambar pohon Berikut ini adalah contoh gambar tes menggambar pohon Interpretasi dari gambar pohon tersebut adalah Batang yang besar dan lebar Menggambarkan sosok yang berpendirian kuat Pohon berdahan Menggambarkan seseorang yang berorientasi pada otak kiri Akar yang kuat Menggambarkan pegangan hidup dan pendirian yang kuat Gambar pohon berada di atas tanah Artinya seseorang yang mendambakan stabilitas Rasa aman dan menyukai kehidupan keluarga Pohon didominasi daun Menggambarkan seorang pemikir yang dalam Merenung dan introspeksi merupakan hal yang disukai Dalam mengambil keputusan akan memutuskan secara hati-hati Buah melambangkan Seseorang yang bahagia melihat hasil pekerjaannya dikerjakan dengan baik Batang pohon bercabang di puncak Menggambarkan seseorang yang sedang berada di antara beberapa pilihan hidup Gambar pohon di tengah bidang kertas Menggambarkan orang yang praktis dan rendah hati Serta menyelesaikan masalah dengan tenang Gambar tinggi pohon lebih dari setengah tinggi kertas Menggambarkan hasrat untuk mencapai prestasi yang tinggi Dan dermawan dalam soal uang atau loyal Gambar pohon condong ke kanan Menggambarkan seseorang yang selalu mengatakan apa yang dipikirkan Walaupun terkadang bertentangan dengan pendapat orang lain Kriteria penilaian tes menggambar pohon Kriteria penilaian tes menggambar pohon atau baum tes berdasarkan Yang pertama ukuran gambar Dilihat dari ukuran gambar yang dibuat Dapat diketahui kepribadian orang tersebut Ada yang menggambar pohon dengan ukuran yang besar Ada pula yang menggambar pohon dengan ukuran yang kecil Yang kedua adalah posisi gambar Ada yang menggambar cenderung di sebelah kanan dari bagian kertas Bagian kiri kertas Bagian atas kertas Atau bagian bawah kertas Yang ketiga adalah cara menggambar Setiap orang akan berbeda-beda dalam cara menggambar Seperti goresan yang tebal Garis tipis Garis lurus Garis bergelombang Garis lekuk-lekuk Atau ada yang menggambar garis secara terputus-putus Nah itu tadi trik maestro mengupas tes karakteristik pribadi tes menggambar pohon Sebelum Anda mengikuti tes Sebaiknya Anda berlatih terus-menerus Agar mendapatkan hasil gambar pohon yang terbaik Terima kasih telah menonton!